Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay bos Kesempatan pada Pagi hari ini yaitu Tepatnya pas tanggal 22 Bulan Februari tahun 2022 Dan disini tepatnya lagi Pas tanaman CMK Lola Usianya kurang lebih 125 Hari Dan disini melakukan penyemprotan Yang ke 29 kalinya Dan penyemprotan ini Tadi dilakukan Tiga kawan ada Pak Hin Ada Mas Pajar Terus tadi ada Bang Jipo Tapi ini karena udah selesai bos ya Tinggal satu bedeng setengah lagi Jadi mengaduk Cuman sedikit ini ya Cuman setengah tangki Karena memang udah selesai Dan Bang Jipo ada di sebelah sana tuh ya Kayaknya habis dari Kamar kecil Tapi disini gak ada kamar kecil Dari rawa Nah terus Pestisida yang digunakan Pada pagi hari ini Yaitu menggunakan Biolai Dalam satu tangki Dalam satu tangki Insektisida Yang berbahan aktif Diaventuron Itu menggunakan Merk dagang Agus ya Itu dalam satu tangki Lemas Dalam satu tangki Menggunakan Agusnya ini Bahan aktif Diaventuron Ini untuk Kutu putih Atau kutu kebul Dalam satu tangki Dikasih 16 mili Lalu Vertivor yang Tutup kuning Ini vertivor yang Tutup kuning Ini untuk Pencegahan Rontok bunga Dan untuk Mempercepat Pembesaran Buah Ini menggunakan Vertivor tutup kuningnya Yang Tutup kuning ini Dikasih 4 tutup Kasih 4 tutup Atau kurang lebih 40 mili Ini vertivor tutup kuning Ini kemarin Dikocor Dan sekarang Disemprotkan juga Dan yang terakhir Sendiri Menggunakan Penembus ya Ini penembusnya Menggunakan Merk dagang lain Bisa kita lihat Disini Menggunakan Merk dagang Lengket ya Jadi kemarin kan Ale sudah sempat Bilang ya Ini ada penembusnya Jelas ya Bahan perkat Perata Dan penembus Kadang ada tulisannya Pembasah juga Ini penembus Pokoknya Kalau cari Silahkan Yang ada tulisannya Penembus itu Yang bagus Dan Kalau merk dagang Bisa menggunakan Merk dagang apa saja Terserah Makanya Ale sendiri Sering bilang Jangan terpaku Merk dagang Jadi setiap toko Itu Beda yang dijual Jadi Tidak terpaku Dengan merk Tapi Yang penting Kandungannya Kan gitu ya Nah itu Dikasih 16 mili juga Lalu diaplikasikan Ke Jar Ketinggalan Nah ini untuk Pencegahan virus ya Untuk pencegahan penyakit juga Nah disini Penyemprotan Karena kurang Sebaris tengah ya Atau berapa tadi tuh Makanya semua Ngaduk sedikit Alhamdulillah Alhamdulillah Ya ini mungkin Semua saling berkesinambungan Ya Semua saling berkesinambungan Antara Biolai Untuk pencegahan virus Dan untuk pencegahan penyakit Terus Untuk Penambahan imunisasi juga itu Bisa Terus Kalau fungisida Menggunakan Bahan aktifan kozeb ya Terus Menggunakan Vertivor yang tutup Kuning juga Itu untuk Pencegahan rontok bunga Dan untuk Mempercepat Pembasaran buah Karena Ada kandungan berasinolid Jadi Semua itu Berkesinambungan Dan juga Insektisida Berbahan aktif Diaventuron ya Yang merek dagang Agus tadi tuh Kalau ada kutunya Kita semprot Biolai Ataupun Yang lain Kalau gak berkesinambungan Kalau banyak hamanya Juga tetap biasanya Ada masalah Keriting Ataupun Sangin banyaknya kutu Nanti bisa bikin Daun itu Dihisap klorofilnya Kekurangan cairan Sehingga Bunga rontok Jadi semua itu Berkesinambungan Gak mengunggulkan Salah satu produk Semua bagus Tapi semua ya Harus dipakai Yang penting kita tahu Sasaran masing-masing ya Jelas ya Dan Alhamdulillah Ini bunganya Ini masih kecil-kecil Bener bos Ya Ini Ini buahnya Lebih benernya Cuman karena Masih kecil-kecil nih Ini terunjuk-terunjuk Terunjuk-terunjuk Ini apa ya Ini barang Masih kecil-kecil Bener kan Tuh Ini dalam satu tangki Kalau dihitung Banyak ini bos Ya Ini juga nih Ini kalau dihitung Banyak bener ini Alhamdulillah Alhamdulillah Dan setiap penyemprotan bos ya Itu usahakan di pagi hari Ketika udah satbun Terus usahakan juga Nosel harus dibikin kabut Ya Nosel dibikin kabut Terus usahakan di pagi hari Terus usahakan di pagi hari Terus usahakan di pagi hari Ya Ini tangkinya elektrik semua ya Ini menggunakan Setik yang Tiga nozzle ya Tiga nozzle Satu Dua Tiga Jadi penyemprotannya Lebih cepat juga ya Terus dia kabut Sudah selesai ini Ini lagi istirahat Makan roti Orang kaya Makan roti Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih